Pemirsa hari ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta kembali melanjutkan operasi penertiban parkir liar di Jakarta. Dan kita telah terhubung dengan reporter berita satu, Julita Trisnasari, yang memantau penertiban parkir liar di kawasan Kota Tua. Julita, bagaimana berlangsungnya operasi penertiban parkir liar di kawasan Kota Tua, Julita? Ya Elisa, salah satu tempat yang menjadi langganan parkir liar di DKI Jakarta adalah kawasan Kota Tua, Jakarta Barat ini. Biasanya di sini, di tempat saya berdiri saat ini sudah ada mobil-mobil yang terparkir, yang merupakan pengunjung dari kawasan wisata Kota Tua dan khususnya lagi adalah pengunjung Taman Fathahila. Namun, setelah ada sosialisasi dari Dinas Perhubungan terkait dengan sanksi 500 ribu per hari untuk pemarkir liar, saat ini bahu jalan di kawasan Kota Tua sudah rapi dan bebas dari parkir liar. Hanya tampak beberapa motor yang terparkir di trotoar jalan yang sebenarnya memang bukan merupakan tempat parkir kendaraan. Dan terkait dengan patroli dari Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan Jakarta Barat hingga saat ini masih berkeliling dan berpatroli untuk terus memantau kondisi bahu jalan di kawasan Kota Tua ini. Dinas Perhubungan pun tadi sempat menegur beberapa angkutan umum yang terlalu lama berhenti di bahu jalan. Meskipun saat ini bahu jalan di kawasan Kota Tua sudah bebas dari parkir liar, sayangnya memang kemacetan lalu lintas di jalan raya Taman Fatahila, Jakarta Barat ini masih terus terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwa volume kendaraan di jalan raya ini, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum itu sangat tinggi, Elisa. Baik, terima kasih. Pemirsa Repartan Berita 1, Julita Trisnasari melaporkan langsung dari kawasan Kota Tua, Jakarta Barat.